Intro Pembahasan buku paket matematika kelas 10 SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun edisi revisi 2017 Bab 3 fungsi uji kompetensi 3.1 halaman 89 nomor 2 Diketahui fungsi fx sama dengan x negatif 3 per x, x tidak sama dengan 0 Dan gx sama dengan akar dari x kuadrat negatif 9 Tentukan rumus fungsi berikut apabila terdefinisi dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya Baik, jadi disini untuk fx dan gx kita mulai dari yang fx terlebih dahulu Jadi disini untuk fx ini untuk domain atau daerah asalnya Disini adalah x tidak sama dengan 0 Karena disini apabila x penyebut 0 maka disini tidak terdefinisi Dan x elemen bilangan real Kemudian untuk daerah hasil atau rank Ini adalah y sedemikian hingga y elemen real Kemudian untuk yang gx disini untuk fungsi gx sama dengan akar dari x kuadrat negatif 9 Maka disini untuk domain atau daerah asal dari g disini adalah x kuadrat negatif 9 Lebih besar dari sama dengan 0 Kenapa disini untuk yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0 untuk hasilnya Karena disini apabila hasilnya ini adalah negatif Maka disini negatif dalam bentuk akar Artinya akar dari bentuk negatif ini adalah bilangan imajiner Berbeda dari bilangan real Sehingga disini harus lebih besar dari sama dengan 0 Sehingga x kuadrat negatif 9 disini kita faktorkan Disini dengan peubah 0 X positif 3 sama dengan 0 Sehingga disini negatif 3 Dan x negatif 3 sama dengan 0 Sehingga disini positif 3 Maka disini untuk batasannya Ini adalah x kurang dari sama dengan negatif 3 Dan x lebih besar dari sama dengan 3 Karena disini apabila x lebih besar dari negatif 3 Dan kurang dari 3 Contoh misalnya adalah negatif 2 atau 2 Dimasukkan ke dalam sini Negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4 4 negatif 9 hasilnya adalah negatif 5 Atau 2 kuadrat sama dengan 4 4 negatif 9 disini adalah negatif 5 Yang terjadi ini adalah bilangan imajiner Sehingga disini untuk daerah asal atau domain Untuk g ini adalah x sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 3 X lebih besar dari sama dengan 3 Dan x elemen bilangan real Kemudian untuk daerah hasil atau rank Ini adalah y sedemikian hingga y elemen bilangan real Baik untuk yang pertama disini untuk yang A F positif G artinya disini adalah fungsi Fx dan fungsi Gx Disini kita jumlahkan Maka disini untuk yang fungsi Gx kita samakan penyebutnya Sehingga disini kita kalikan dengan x per x Jadi x per x ini adalah 1 Sehingga tidak berubah nilai untuk akar dari x kuadrat negatif 9 Sehingga disini penyebut sudah sama Maka disini x negatif 3 positif Disini x akar dari x kuadrat negatif 9 Untuk daerah asal disini adalah x tidak sama dengan 0 Karena disini bentuknya adalah pecahan Maka disini penyebut tidak boleh 0 Kemudian yang kedua disini adalah x kurang dari sama dengan negatif 3 Ini untuk yang berada di dalam akar Kemudian x lebih besar sehari sama dengan 3 Ini juga dan disini adalah x elemen bilangan real Kemudian untuk rank disini adalah y sedemikian hingga y elemen bilangan real Kemudian yang berikutnya untuk yang B Jadi disini f negatif g Artinya disini adalah fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx Maka disini untuk jawabannya mirip dengan yang A Bedanya disini adalah positif Sekarang ini adalah negatif Kita samakan penyebutnya Kemudian disini kita satukan Maka disini untuk domainnya juga sama Karena disini pecahan Maka disini untuk penyebut tidak sama dengan 0 Kemudian disini dipembilang ada bentuk akar Maka disini untuk x kurang dari sama dengan negatif 3 Dan x lebih besar dari sama dengan 3 Kemudian x elemen bilangan real Kemudian disini untuk daerah hasil atau ring Ini adalah y sedemikian hingga y elemen bilangan real Kemudian untuk yang C Jadi disini f dikalikan g Maka disini fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx Maka disini untuk x dikalikan akar dari x kuadrat negatif 9 Disini kita kalikan Kemudian negatif 3 dikalikan juga dengan x kuadrat negatif 9 Kemudian disini untuk penyebutnya disini per x Maka disini untuk daerah asalnya disini juga sama Karena disini adalah pecahan Dan disini untuk pembilangnya disini dalam bentuk akar Maka disini juga x tidak sama dengan 0 X kurang dari sama dengan negatif 3 X lebih besar dari sama dengan 3 Dan x elemen bilangan real Dan untuk hasilnya daerah hasil atau rank disini juga sama Y elemen bilangan real Kemudian untuk yang D disini adalah f per g Maka disini adalah fungsi fx dibagi dengan fungsi gx Maka disini untuk gx kita naikkan sehingga menjadi 1 per x kuadrat negatif 9 Karena disini dikalikan maka disini tinggal kita kalikan Hasilnya adalah seperti ini Maka disini untuk domain atau daerah asal disini tetap sama Karena bentuknya pecahan Dan disini untuk x tidak sama dengan 0 Karena disini untuk penyebut tidak boleh 0 Kemudian juga disini masih ada bentuk akar Sehingga disini x kurang dari sama dengan negatif 3 Dan x lebih besar dari sama dengan 3 Dan x elemen bilangan real Kemudian disini untuk rank atau daerah hasilnya disini juga sama Y sedemikian hingga Y elemen bilangan real Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Kami dari channel Blatik Selamat belajar Semoga sukses untuk kita semua Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini